Dalam razia pelajar yang dilakukan pihak Satpol PP Kota Lubuklinggau ini digelar pada saat jam belajar sekolah, yakni pada pukul 9 pagi hingga pukul 11 siang. Razia sendiri dilakukan sepanjang jalan protokol, mulai jalan Yosudarso, jalan Jenderal Ahmad Yani, hingga di sejumlah warung internet. Dalam razia ini, petugas Satpol PP berhasil menjaring sebanyak 26 pelajar SMA maupun SMP, yang semuanya merupakan siswa dari sekolah yang ada di Kota Lubuklinggau. Pelajar yang berhasil terjaring langsung dibawa menuju kantor Satpol PP Kota yang berada di Komplek Perkantoran Wali Kota Lubuklinggau. Para pelajar ini dilakukan pendataan dan diberi surat peringatan baik kepada orang tua maupun kepala sekolahnya. Selain surat peringatan, sebagai efek jerah, pihak Satpol PP juga memberikan sanksi kepada para pelajar berupa hukuman push-up dan hormat kepada bendera yang berada di halaman kantor Wali Kota Lubuklinggau. Supaya anak-anak kita ini tidak mola sekolah, keluyuran di jangka sekolah, dan di tempat-tempat yang tidak diharapkan. Di hari ini kita dapati anak-anak ini ada di tempat beliak, ada di warner. Nah ini kita bawa ke sini, kita coba panggil dari pihak listrik, kemudian orang tua yang kesempatan atau keluarganya, supaya mereka tahu kan, kalau anak-anak mereka ini mungkin dari rumah mereka pakai sekolah. Ini kalau kita lihat kan, tapi ternyata mereka bolos. Ferry Setiawan, Sriwijaya TV